Denpasar Festival atau Denfes ke-16 tahun 2023, digelar pemerintah kota Denpasar yang dimulai pada Jumat 22 Desember sampai dengan Senin 25 Desember 2023. Guna mengatasi permasalahan parkir dan mengurai kemacetan saat kegiatan berlangsung, Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah merencanakan rekayasa lalu lintas dan menyediakan kantong parkir saat pelaksanaan Denfes ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I. Ketut Sriawan, Kamis 21 Desember 2023, mengatakan dalam pelaksanaan Denfes tahun 2023, telah dirancang pengaturan rekayasa lalu lintas, yakni pada 21 Desember 2023, kawasan catur muka akan digunakan untuk gladiresik pembukaan Denpasar Festival saat sore hingga malam hari. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2023, jalan Udayana akan ditutup dari pagi hingga malam. Terima kasih. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2023, jalan Udayana akan ditutup dari pagi hingga malam. Yang itu kantong-kantong parkir, kita ada dua belas titik kantong parkir yang bisa dilakukan, baik di beberapa ruang jalan yang betulnya tetap mengatasi pembukaan Jalan Udayana, dan juga kantong parkir di Pasar Badung, kita ada satu, ataupun ekipan-kantong parkir. Kita masukkan di pasir-pasir BFB, kita berkaitasi dengan odam, monggong di Odeb. Dan untuk menyiapkan beberapa kantong parkir untuk melancarkan lintas, maupun juga nyamanan daripada tempat. Selain itu, di Slup Denpasar juga menyediakan kantong parkir lainnya yang berada di sekitar lokasi Denves, yakni kawasan depan Museum Bali, Jalan Kresna, Jalan Sugiyanyar Sisi Utara, Jalan Kaliasem Sisi Timur, Jalan Karna Sisi Utara, Jalan Baliton Sisi Selatan, Jalan Sumatra Gangi, Jalan Arjuna, Jalan Kapten Mudita, Jalan Udayana Selatan, Jalan Kartini, Jalan Surapati, Gedung X Bang Dagang Bali, Parkir Lokitasari atau di Jalan Tamrin, Parkir Pasar Badung, Jalan Sumatera Sisi Timur dan Jalan Durian Sisi Selatan. Sriawan meminta permakluman dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Denves. Eka Arisnawan melaporkan untuk Denpos Channel. Terima kasih telah menonton!